Hei semuanya, selamat datang di cedalku Disini adalah, lebat laguannya ricuan Ada Muaski, ada Milfraif, ada Sabana, ada Mas Yuni, ada Kiki, ada Silver Ada Ishan, ada Gamers, ada Aditian, ada Azizah Ada Dea, ada Akbar, ada Ryu, ada Brilikan Ada Ikwan, ada Ala Ada Vikri, ada Aditya, ada Jans, ada Jujun, ada Kaprian Ada Rafi, ada Ajijah, ada Bobo, ada Yuser, ada Amin Ada Rasih, ada Rifki, ada Shin, ada Virgo, ada Jen, ada Sultan, ada Supriyadi Ada Hidayah, ada Gretsha, ada Fadil, ada Alkorni, ada Bocil, ada Faiz, ada Yuser Ada, ah, udahlah guys, ya capek, gue absen guys Thank you banget yang udah komen, maaf yang gak ke absen soalnya kebanyakan coy Yo, what's up guys Selamat datang di channel AKMLBB Jadi, di video kali ini, gue bakal membuat konten tips jago Klaudah Nah, jadi Klaudah ini tuh adalah hero MM yang lagi naik daun Soalnya dia itu adalah hero MM yang memiliki gameplay seperti hero assassin Yang dimana Klaudah ini tuh bisa ngacak-ngacak backline musuh Makanya Klaudah ini tuh selalu saja dipake di MPL Soalnya dia itu bagus banget dipake untuk ngelawan musuh yang menggunakan Mage High Ground Seperti Parsha, Yivi, Cecilion, dan lain-lain Ya, pokoknya Klaudah ini adalah hero MM yang masih bagus banget dipake di season ini Soalnya dia tuh lincah, damage-nya sakit, bisa ngacak-ngacak backline, dan ngeselin juga cuy Oke guys, jadi itu dia pembahasannya Sekarang mah, kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan emblem, build, dan spellnya si Klaudah dulu cuy Let's go Oke, jadi kalau untuk masalah emblem Sebenernya Klaudah ini mempunyai 3 emblem yang bagus digunakan Ada emblem assassin, ada emblem support, dan ada emblem MM Nah, tapi yang selalu dipake itu ada 2 emblem Yaitu emblem assassin, dan emblem super Jadi disini aku bakal cuma ngebahas 2 emblem saja cuy Nah, buat kalian yang pengen pake emblem assassin Disini tuh kalian bisa menggunakan settingan emblem kayak gini Sepatu kalian tambahin 3 kali Physical Panette kalian tambahin 3 kali Dan yang paling bawah kalian ambil yang killing spree Nah, tapi kalau misalkan kalian pengen pake emblem support Disini tuh kalian bisa menggunakan settingan emblem kayak gini Sepatu kalian tambahin 3 kali Hybrid Penetration kalian tambahin 3 kali Dan yang paling bawah kalian ambil yang ini cuy Bang, apa perbedaan emblem assassin dan emblem support? Nah, kalau kalian pake emblem assassin Nanti damage kalian itu bakal sakit banget Tapi di awalnya tuh kalian sangat tersiksa Soalnya kalau kalian pake emblem assassin Item kalian itu bakal lama jadinya Nah, tapi kalau misalkan kalian pake emblem support Disini item kalian bakal cepet jadi Soalnya dengan pake emblem ini Nanti setiap kalian ngasih damage kepada musuh Kalian itu bakal dapet gold tambahan Sehingga nanti kalian bakal cepet untuk Menjadiin item DHS Ketika kalian udah jadi item DHS Nanti kalian itu bisa bantai-bantai Nah, jadi itu dia perbedaannya Kalau kalian pengen cepet jadi Kalian bisa menggunakan emblem support Tapi kalau kalian pengen damage-nya sakit Tapi lama jadinya Disini kalian bisa menggunakan emblem assassin Tapi di antara kedua emblem ini Aku tuh lebih suka menggunakan emblem support Soalnya kalau aku pake emblem support Aku tuh bakal gak terlalu disiksa sama MM musuh Nah, jadi ini adalah settingan emblemnya si Claude Kalau untuk build-nya disini ada 3 jenis Kalau misalkan kalian pengen pake build full damage Disini tuh kalian bisa menggunakan settingan build kayak gini Kalau misalkan magik musuh sakit banget Kalian tuh bisa menggunakan settingan build kayak gini Atau ini juga bisa diganti sama Athena cuy Nah, gitu Dan kalau misalkan kalian ngincer movement speed Supaya kalian tebel dan lincah Disini tuh kalian bisa menggunakan settingan build kayak gini cuy Kalau untuk spellnya disini opsional Tergantung musuh juga Kalau misalkan kalian lagi lawan MM yang DPS Contohnya kayak si Hanabi Si Kari Si Moskov Si Layla Nah, si Mia Nah, disini tuh kalian bisa menggunakan spell vegans Tapi kalau misalkan kalian lagi lawan musuh kayak si Lesley Disini aku sih biasanya pake Aegis Atau Sprint Atau Flicker juga bisa Oke cuy Jadi itu dia pembahasan tentang si Claude Sekarang mah kita bakal langsung aja Masuk ke penjelasan kombonya Let's go Oke cuy Oke cuy sebelum kita masuk ke dalam gameplaynya Disini aku bakal sedikit menjelaskan basicnya si Claude dulu cuy Nah, jadi Claude ini tuh mempunyai pasif Yang dimana kalau misalkan kalian menggunakan basic attack Nanti monyetnya ini juga bakal ikutan nembak Contohnya disini aku pake basic attack Nah, otomatis Kalian itu punya 2 tembakan Nah, jadi itu adalah pasifnya si Claude Dan monyetnya ini juga dapat mewarisi basic attacknya si Claude Contohnya disini aku beli DHS Nah, otomatis monyetnya ini juga bakal terkena efek DHS Jadi damage kalian bakal jadi lebih sakit Nah, makanya itu dia penjelasan pasifnya si Claude Kalau untuk skill satunya disini Claude bakal mencuri movement speed musuh dan attack speed musuh Jadi kalau misalkan kalian mengenai 5 musuh kayak gini Nanti kalian bakal dapet 5 stack Kalau kenanya 1 yaudah dapetnya 1 stack Semakin banyak stack kalian Maka kalian tuh bakal mendapatkan movement speed dan attack speed yang sangat tinggi Nah, contohnya disini lari kita bakal kencang Attack speed kita juga bakal kencang Nah, jadi itu adalah penjelasan skill satunya si Claude Kalau untuk skill 2 nya disini Claude bakal teleport kayak gini Set dan bisa balik lagi Set, nah jadi itu adalah skill 2 nya Kalau untuk ultimate nya disini Claude bakal memberikan damage area kayak gini Nah, jadi ultimate si Claude ini tipikalnya tuh adalah tipikal basic attack Jadi kalau misalkan kalian pake DHS Nanti ultimate kalian itu bakal jadi lebih sakit Kayak gini tuh Nah, jadi itu adalah penjelasan ultimate nya si Claude By the way, semakin tinggi attack speed kalian Maka tembakan ultimate si Claude ini bakal jadi lebih banyak Nah, jadi itu adalah penjelasan ultimate nya si Claude Kalau untuk kombonya Disini aku sih biasanya ambil dulu sebanyak 5 stack Kalau udah punya 5 stack yaudah skill 2 ultimate Nah, tembak tembak deh Abis itu balik lagi Jadi itu adalah kombonya si Claude Oke cuy, jadi itu dia pembahasannya Sekarang mah kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan gameplay nya Let's go Oke guys, disini kita udah masuk ke dalam gameplay nya Jadi kalau pake Claude Usahakan di level 1 Kalian itu wajib banget ningkatin skill 1 nya dulu Soalnya skill 1 Claude ini tuh bagus banget dipake untuk nyicil musuh By the way, disini tuh aku menggunakan emblem support Supaya aku cepet kaya Nah, kalau misalkan kita nyicil musuh pake skill 1 kayak gini Otomatis kita bakal dapet 10 gold Kalau misalkan kita pake emblem support Intinya gini guys Semakin banyak kita nyicil musuh Maka akan semakin banyak juga uang yang kita dapet Nah, itu dia mengapa alasan aku lebih suka pake emblem support Daripada pake emblem assassin Nah, kalau aku pake emblem assassin Mungkin disini tuh aku bakal kesiksa sama mm musuh Namun kalau misalkan aku pake emblem support Yaudah disini mah kalian tinggal nyicil aja musuhnya Menggunakan skill 1 Sampai kalian mendapatkan item DHS Nah, kalau misalkan kalian udah dapet item DHS Yaudah kalian tinggal maju-maju untuk bantai musuh Nah, disini tadi kan ada temen yang rotasi ke bawah Yaudah kalau misalkan posisinya lagi kayak gitu Kalian majuin aja Dijamin kalian yang bakal menang Soalnya kalian bakal dapet jumlah Nah, disini kita balik dulu Soalnya mana kita abis Ya, intinya main Claude itu kayak gitu Di awal kalian main nyicil Jangan ngadu basic attack Soalnya Claude ini tuh adalah hero yang lemah di awal game Claude ini tuh bakal kuat banget Kalau misalkan dia udah jadi item DHS Nah, sebelum kalian jadi item DHS Yaudah gameplay kalian itu kurang lebih kayak gini Main nyicil-nyicil saja Manfaatin tower supaya kalian gak gampang kena geng sama musuh Oke, santai Oke, santai Disini musuhnya lagi ngambil ke lomang Kita pake skill 1 Waduh, ternyata tidak dapet Memang sih, damage skill 1 nya Claude itu gak sakit guys Jadi yaudah, santai Main aman dulu Oke, santai disini Seperti biasa Main aman Sampai Jadi item DHS Nah, tapi kalau misalkan situasi kalian udah terpojok Yaudah Kalian itu bisa pake ultimate Untuk membersihkan minion Nah, ini Haya ngapain ini Waduh, itu Haya Busa mabok guys Ngapain coba Oke, santai-santai Waduh, ini musuhnya ada 3 orang Oke, santai Kita lihat dulu situasinya Oke, aman ya Aman, disini kita langsung aja nyicil musuh Santai, kita tahan dulu Nah kan, ada Haya Busa di depan Santai dulu, santai dulu Waduh, gak kena itu Santai, santai Gak bisa guys Main aman dulu Oke, Haya Busa di depan Lagi bayuan sama Balmon Oke, musuhnya di bawah ada 4 orang Kita DHS udah jadi Yaudah, ini mah siap-siap guys Ketika kalian pengen masuk Kalau bisa lihat situasi dulu Ini musuhnya udah pake Skill stun atau belum guys Nah, kalau misalkan musuhnya udah pake skill stun Yaudah, kalian maju aja Menggunakan skill 2 dan ultimate guys Jadi, itu yang harus kalian perhatikan Misalkan musuhnya ngepik Chow Atau Pranko Nah, kalian lihat dulu Ini Pranko sama Chow ini tuh Udah pake ulti atau belum guys Nah, kalau misalkan hero yang kayak gitu Udah pake ulti Yaudah, tinggal masuk aja kalian Untuk ngelock backline musuh Ya, pokoknya kalau kalian pengen Ngincer backline musuh Kalian tuh jangan lupa Lihat situasi dulu Nah, santai Disini kita lumayan Dapet banyak flatting Abis itu Yaudah, santai Kita bakal Ini dulu guys Kita bakal cari item dulu Cloud ini tuh adalah Hero late game Jadi, dia tuh Kudu butuh item Supaya damage dia bisa sakit Oke, disini musuhnya Digebein mulu cuy Udah muak gue Oke, santai Kalem Intinya disini Kalau misalkan Si kari ini Pake ulti Yaudah, kalian pake aja Spell vegansnya Soalnya nanti Damage musuhnya itu Bakal mantul Kalau misalkan kalian pake Spell vegans Makanya vegans ini tuh Bagus banget dipake Kalau misalkan Musuhnya memiliki Tipikal damage DPS Contohnya kayak Si kari ini Nah disini Kalau situasi kita udah terpojok Yaudah, kita pake ultimate Untuk membersihkan minion Kalau kita gak pake ultimate Mungkin tadi tower kita Udah hancur Oke, santai Masih belum bisa Ini musuhnya Digebein mulu cuy Jadi kita Susah bayuannya Kalau kita bayuan Mungkin Ya, kita yang kalah ya Soalnya si Kari ini Bawa-bawa gatot Oke, santai Kita disini bakal Langsung Mendorong Lane bawah dulu Oke, santai Disini kita bakal langsung O-T-W Nge-push Nah Nah, ini gatot Sendirian Pake ulti Wih, santai dulu Gahsih Oke, mantap Mati sih ini mah Udah pake ulti Udah pake vegans Yaudah Sikat aja guys Jadi Ini sedikit Info Kalau misalkan Musuh pake vegans Kalian jangan Hajar dulu musuhnya Tunggu vegansnya Udah berakhir Baru kalian bisa Ngehajar musuh tersebut Soalnya kalau kalian Ngehajar musuh Yang ada spell vegansnya Nanti kalian Yang bakal mati cuy Oke, santai Disini kita bakal Mencoba untuk Nge-push dulu Awal yang sangat baik Disini kita udah dapet Satu kill Dan Lima assist Oke Oke Waduh Kupra aku mati Santai dulu guys Kita bakal ke mid lane Untuk Mendapatkan gold Kita kudu Jadiin item dulu Supaya damage kita sakit Oke Gue cek dulu Santai Saat ini Kita bakal Langsung ke bawah lagi Intinya mah Disini kita objektif Sampai mampus Santai 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 Belum ada momen Disini gatot Kayaknya pengen Ancang-ancang Untuk loncat ya Tapi Kita lihat Musuhnya pada di atas sih Oke Kita masih Lihat situasi guys Ini musuhnya gak pada Berani maju Oke Santai dulu Gak bisa Yaudah lah Kita ke bawah lagi aja Untuk nge-push Intinya santai dulu Disini Kita mah Objektif aja dulu cuy Nah Kita tungguin dulu Nah Si Carrie udah pake ulti Yaudah Alin aja sih Pake skill 2 Ultimate Mati Kalau kayak gini mah Gak usah pake V-Gens juga Menang cuy Kecuali Kalau si Carrie Pake ulti Baru kita pake V-Gens Itu dia cuy Oke Santai Yaudah Langsung aja Kita push Disini Musuhnya juga Udah pada mati Di atas Yaudah guys Ini mah OTW aja Let's go Ayo bang Mantap Mantap jiwa Hayabusanya mati Musuhnya mati Semua GG Gaming lah Yaudah disini Kita langsung Objektif Untuk Nge push tower Yang ada di mid lane Tapi Santai dulu Ada buff ungu cuy Yaudah kita ambil Inget Hayabusa tanpa buff ungu Udah Gak bisa apa-apa itu mah Oke Mantap Disini kita udah dapet Buff ungu Langsung kita dorong Mid lane nya Oke Santai Waduh Santai Santai bang Santai bang Santai bang Aku Nge push dulu cuy Waduh pada mati Balmonds Santai 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 Oke oke Otw bang Hayabusa 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 Mati Wah linglung itu Hayabusa Begaya Sangsing Ngingising ya Oke Santai Disini Kita bakal liat situasi Musuhnya pada di atas Kita liat ada Gwin Lagi solo Yaudah kita Tabrak cuy Oke Santai 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 Kita Bawa kesini Tembak 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 Lah Kenapa gue nembak bayangan Aduh kacau Salah guys Itu auto aim nya Error Oke Santai 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 Gak bisa Gak bisa Kita Kita kudu Tunggu ini guys Tunggu musuhnya Mengeluarkan stun Oke Gatot tadi udah pake ulti Oke Dia udah vegans Santai dulu Oke Udah gak ada stun ya Aman ya Yaudah lah Langsung aja kita Blinding duet Blinding duet Double kill Triple kill Maniac Oke Sepek 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 Gue Oke mantap Sepek guys GG Thank you banget Temen temen ku Yang udah Menolongku ya Akhirnya aku dapet Sepek di konten Oke guys Disini kita Udah hidup lagi Gila Tadi tuh OP banget sih Setelah sekian lama Youtuber ini Tidak mendapatkan Sepek Dan akhirnya Kita mendapatkan Sepek juga cuy Masuk konten Juga pula Waduh Itu sih namanya The best in the moment In the content Oke santai dulu Disini ada Hebusa Oke gak bisa Santai Santai Disini kita juga Udah mendapatkan Lore Ada Guinevere Mabok dia Ulti angin Udah gila Nah Mantap banget Ngapain Santai dulu Tembak Oh pake V-Gans Santai Nah Kalo V-Gansnya Udah gak ada Yaudah Tembak Mantap Mati 2 cuy Let's go Ini santai dulu Masih belum bisa Go cek Langsung kita lock Backlane musuh Nah Ayo Mantap Di sini Damage Clouder Emang kayak gitu cuy Dia itu Sakitnya Di awal doang Tapi kalo musuhnya itu Udah pada sekerat Damage ultimate Kalian tuh Gak bakal sakit Soalnya itu adalah Pasifnya DHS Semakin tebal musuh Maka akan Semakin sakit juga Damage kalian Jadi yaudah Wajarin aja Ya toh Damage kalian mah Udah sakit ini Jadi yaudah Emang itu Kelemahannya guys Oke santai Kalem dulu Waduh Santai 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 Gak bisa ya Ini kita Objektif dulu Objektif dulu Santai 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 dulu gak sih Emot brokoli dulu coy Kalem Kalem Gak bisa nih Susah nih masuknya Soalnya tank aku mati cuy Jadi bagaimana masuknya coba Mending kalo kayak gini mah Kita Ngambil buff ungu dulu Mon Buat Buat gue ya mon Oke mantap mon Terima kasih mon Kamu emang Temen terbaik mon Oke santai Diambil Aduh Kacau Kacau Gue kira itu buat gue Ternyata itu Aduh Dicolong Dicolong sama temen gue Waduh Santai dulu Gak bisa guys Disini masih belum bisa Soalnya tank kita masih di belakang Kita bisa masuk Ketika tank kita udah masuk guys Jadi Ya Jangan sampe Satu lawan lima Yang ada mati gue Santai 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 Ayo bang Ayo bang Ayo bang Let's go Let's go Let's go Maksud ya Let's go Cek dulu Balik lagi Langsung Blazing Duet Tebal amat itu anak Gila Santai Santai Gak bisa guys Gak bisa Masih belum bisa cuy Ini musuhnya sangat Sangat Tebal cuy Tidak bisa kita bunuh ya Apalagi si gatot itu Pakai vegan Sangat susah kita bunuh Oke santai Santai Masih belum bisa guys Disini Langsung aja Kita push dulu Bagian mid lane Ayo bang Let's go bang Ah Hancur sih Hancur gak Aduh gak hancur Gawat Yaudah lah Kita disini langsung aja Ngambil Lore Capek gue mah Oke let's go Ayo bang Ayo bang Baik bang Bang jagain bang Musuhnya bang Oke mantap Kita disini bakal Ngambil Lore Kayaknya ini Bisa sih kita end Soalnya Kita udah masuk ke late game Dan Lortnya juga Udah tebal Jadi disini Mungkin Kalau si kupra udah masuk Yaudah kita Masuk juga Kita lock back lane musuh Oke santai Santai Disini masih belum ada moment Santai Belum bisa Nah Nah Oh eh gak kena Wait 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 Santai 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 Itu tank gue Sangat tebal ya Tidak bisa dibunuh Nah Hayabusa Hayabusa ngapain Ngapain lu Mana di Hayabusa Oh mati Disini vale nya juga mati Oke musuh mati 2 MM musuh udah WON Tembakin aja Mati Nah Ada Gwyn Tembak 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 Oke mati juga Mati 5 Musuh nya udah Pada rata Oke guys Jadi itu dia Gameplay nya Cloudy Di season ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa Di like Comment Dan di subscribe Oke Thank you Bye Bye